Men Sore, Wakil Presiden Yusuf Kala dan Menkopol Hukam Luhut Binsar Pancaitan membahas upaya pembebasan 7 WNI. Pemerintah Indonesia saat ini masih melacak keberadaan 7 WNI yang disandra. Ya tadi tuh kita nggak mau dijadikan sandra oleh kepentingan-kepentingan, ya bukan politik ini sih, kepentingan seperti ini. Yang kita lihat kok kayaknya jadi tuman gitu, jadi kok kayaknya begitu ya. Pemerintah juga mengaktifkan krisis senter yang diketuai langsung oleh Menkopol Hukam dan segera menentukan opsi upaya pembebasan. Di balik papan Kalimantan Timur, pemeriksaan terhadap 6 ABK kapal tunda Charles yang lolos dari penyanderaan masih dilakukan di panggalan TNI Angkatan Laut. Dari penyidikan, tim penyidik dari TNI AL pastikan jika penyanderaan terhadap 7 ABK benar terjadi. Selain itu, modus penyanderaan kali ini baru dengan hanya memilih perwira kapal sebagai sandra. Dan pihak daripada yang diduga pembebasan tadi tidak menahan, menyita daripada seluruh peralatan, baik itu kerum maupun kapal. Senin 20 Juni lalu, dua kelompok milisi bersenjata menghampiri kapal tunda Charles saat melintas di perairan Sulu, Filipina Selatan. Kelompok pertama menyandra 3 ABK termasuk Nakoda. Selang satu jam, kelompok kedua datang dan membawa 4 ABK. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Selamat menikmati.